Timnas U16 disebut AFC Raksasa Asia. Tristan Alif dipuji pelatih Timnas. Info bola hari ini yang pertama kita kutip dari bolalob.com. Timnas Indonesia U16 telah memastikan diri masuk ke grup G kualifikasi Piala Asia U16 2020. Sebelum undian dihelat, ternyata tim Asuhan Dimasakti tersebut ditetapkan sebagai unggulan utama. Timnas Indonesia U16 bersanding dengan negara-negara besar di wilayah timur seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Korea Utara. Hal ini karena prestasi Timnas Indonesia U16 yang berhasil melaju hingga perempat final pada Piala Asia U16 2018. Menempati pot pertama menjadi keuntungan tersendiri bagi tim merah putih. Namun bukan berarti perjuangan akan mudah. Dimana Tristan Alif dan kawan-kawan akan berhadapan kontra Tiongkok yang menempati pot kedua. Bapak kualifikasi rencananya akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 22 September. Timnas Indonesia U16 mendapat keuntungan karena kualifikasi grup G akan dihelat di Indonesia. Berikut ini adalah lawan-lawan timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U16 2020. Sementara berita bola hari ini dari bola.com. Timnas Indonesia U16 menjalani pemusatan latihan di National Yacht Training Center di Bojongsa di Kota Depok pada hari Senin 13 Mei 2019. Pelati Bima Sakti memutuskan untuk menggelar latihan sekaligus seleksi pemain secara tertutup. Saya menginginkan pemain bisa lebih fokus karena mereka masih dalam tahap seleksi. Kami juga memberikan kesempatan kepada rekan wartawan meliput 15 menit awal. Demikian kata Bima Sakti setelah latihan. Bima Sakti berkaca pada pengalamannya ketika mendampingi Garuda Selek pada Februari 2019. Para pemain katanya hanya fokus berlatih tanpa adanya masyarakat atau warga yang menyaksikan. Saya kemarin ke Inggris. Di sana saat mereka latihan, pemain hanya fokus kepada pelatihnya. Nah, orang tua pemain Timnas Indonesia U16 juga saya informasikan. Percayakan kepada kami sebagai pelatih untuk membangun karakter mereka menjadi pemain profesional. Demikian kata Bima Sakti. Dari pantauan bola.com, sejumlah warga sekitar yang berniat untuk menonton seleksi Timnas Indonesia U16 harus memutar balik karena tidak diperbolehkan masuk ke area lapangan. Petugas yang menjaga portal pun tidak tega mengusir masyarakat. Masih dari bola.com, seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U16 di National Yacht Training Center, Bojongsari, Kota Depok, Senin 13 Mei 2019 dihadiri seluruh pemain. 41 pemain yang dipanggil termasuk Tristan Alif Noval terlihat bersemangat mengikuti latihan. Pemanggilan Tristan Alif ke Timnas Indonesia U16 mengundang penasaran. Pasalnya, bocah berusia 14 tahun ini sempat menyita perhatian. Bakatnya pernah dipoleh sebentar di Ayakam Serdang. Dan Tristan Alif Noval sempat mengunggah kegalauannya di media sosial. Karena dia dihadapkan dua pilihan. Berangkat ke Eropa atau memenuhi panggilan Timnas. Tristan Alif punya skill yang bagus, kerjasama dengan rekan-rekannya juga bagus. Tapi, kami akan melihat cara dia beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Demikian kata Bima setelah latihan. Bima melihat Tristan Alif sebagai pemain multi posisi. Dapat bermain sebagai gelandang tengah, juga bisa diposisikan sebagai sayap kanan dan kiri. Dia bisa bermain di tengah dan juga bisa dimainkan di sayap kanan dan kiri. Jelas Bima. Oke, semoga saja Tristan tidak mudah puas dan lebih baik tidak dengarkan sanjungan atau pujian demi fokus berlatih dan tunjukkan prestasi. Bagaimana menurut Anda? Diem-diem baik. Komen apa komen. Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.